Intro Rumah sakit Mardi mulia tergalak dijadikan tempat isolasi terpusat COVID-19 Wakil Gubernur Jawa Timur sebut selain bisa digunakan untuk perawatan jika terjadi lonjakan Tempat ini juga bisa dimanfaatkan untuk transisi bagi pasien COVID-19 yang kondisinya membaik namun masih terkonfirmasi positif Berdasarkan keterangan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Darda Yang menyambut baik upaya pemerintah daerah memanfaatkan rumah sakit Mardi mulia sebagai tempat isolasi terpusat COVID-19 Terlebih sesuai data Ekemenkes, angka kematian pasien COVID-19 di Teringgalek cukup tinggi dan masuk di level 4 Sedangkan kasus konfirmasi positif masuk pada level 2 Salah satu kelebihan pemanfaatan rumah sakit Mardi mulia ini untuk penanganan COVID-19 Karena lokasinya berdekatan dengan RSUD Dr. Sudama Teringgalek Banyak terjadi di satu waktu Tapi yang kedua, sebenarnya tadi kami konfirmasi ke Pakadikas Yang kondisinya secara klinis sudah membaik Mungkin bisa saja, di sini istilahnya dibuat ruang transisi Jadi untuk mereka yang masih positif, tapi gejala klinisnya sudah relatif baik Itu bisa di sini, karena kelebihannya ini adalah persis berseberangan dengan RSUD Sudama Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Teringgalek Syah Muhammad Tata Negara menjelaskan Pemanfaatan rumah sakit Mardi mulia sebagai tempat isolasi terpusat COVID-19 ini Sebagai salah satu penunjang keterbatasan tempat perawatan di RSUD Dr. Sudama Pasalnya, sekarang kondisi bed di RSUD juga hampir penuh Sehingga nantinya tempat ini bisa digunakan untuk mengantisipasi jika terjadi overload pasien COVID-19 Untuk menunjang, jadi untuk menunjang apa itu tempat tidur yang ada di rumah sakit Ini kan sedang kakak penuh, nah kita untuk mengantisipasi ada kembudak yang lagi Maka kita menyiapkan rumah sakit bertahun-tahun ini Terlalu juga karena beberapa pasien COVID-19 yang tidak mendapat tempat di rumah sakit itu hampir takit Seperti diberitakan sebelumnya, berkaca dari tingginya angka kematian pasien COVID-19 di Teringgalek Ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu karena angka kematian pasien COVID-19 memanglah tinggi Dan karena banyaknya kasus konfirmasi yang belum ditemukan Sementara itu dalam beberapa waktu terakhir, RSUD Dr. Sudama Teringgalek juga sempat mengalami overload Terima kasih telah menonton!